Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas persoalan tentang percepatan kemudian kita membahas secara khusus menyangkut tentang gaya yang dimana saya sebutkan gaya itu adalah sebuah kekuatan tetapi namun demikian gaya tidak akan memiliki buah atau tidak memiliki nilai apabila tidak ada yang kita sebut dengan energi jadi sehingga kali ini kita akan membahas tentang persoalan energi akan tetapi kalau hanya sekedar membahas persoalan energi itu belum cukup mengapa karena salah satu indikasi dari sesuatu ataupun adanya suatu energi itu didasarkan pada apa yang kita sebut dengan usaha jadi energi dan usaha memiliki kaitan tetapi pada dasarnya antara energi dan usaha itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan nah yang pertama kita harus memaknai apa itu energi itu energi saya ingin bercerita sedikit bahwa salah satu aspek yang melandasi kehidupan itu adalah energi itulah sebabnya negara-negara yang ada di dunia saat sekarang ini mereka berusaha mencari yang disebut dengan sumber-sumber energi mengapa mereka membutuhkan sumber-sumber energi karena energi inilah yang menyebabkan adanya yang kita sebut dengan aktivitas nah aktivitas dalam konteks pembelajaran fisika itu yang kita sebut dengan usaha jadi sehingga kalau bisa kita katakan bahwa sesuatu yang sedang melakukan aktivitas atau sesuatu yang dalam konteks pembelajaran dalam fisika dikatakan melakukan suatu usaha maka sesungguhnya itu merupakan sebuah perwujudan dari adanya energi jadi merupakan sebuah perwujudan dari adanya energi atau dengan kata lain bahwa usaha itu adalah bentuk lain daripada penyaluran energi itulah sebabnya ada yang mengdefinisikan bahwa energi itu adalah sesuatu yang menyebabkan aktivitas atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya sebuah usaha jadi kalau bisa kita definisikan secara ringkas bahwa energi ini adalah sesuatu jadi kita menyebutnya tanda petik adalah sesuatu yang menyebabkan objek objek jadi ada objek jadi objek itu macam-macam bisa kendaraan bisa benda ataupun bisa orang jadi yang jelas bahwa energi adalah sesuatu yang menyebabkan objek objek melakukan usaha atau aktivitas itu adalah yang kita sebut dengan energi jadi pengertian ini hanyalah sebuah pengertian yang menghampiri daripada makna aktivitas tersebut nah sekarang usaha itu sendiri jadi kalau kita perhatikan apa itu usaha jadi usaha itu biasa orang menyebutnya dengan istilah kerja atau work dalam bahasa Inggris adalah sebuah kerja atau work nah work atau kerja itu adalah adalah bentuk adalah sebuah bentuk penyaluran energi jadi kalau energi adalah sesuatu benda ataupun sesuatu yang menyebabkan objek melakukan usaha atau kerja maka usaha atau kerja itu adalah bentuk penyaluran energi nah ini adalah sebuah definisi-definisi yang ekstrim nah sekarang kita akan melihat apa keterkaitan antara energi ya kemudian kita lihat ada namanya usaha dan satu ada lagi yang disebut dengan gaya atau kekuatan ini jadi jadi kekuatan nah kekuatan kekuatan ini akan melahirkan sebuah aktivitas jadi kekuatan ini akan beraktifitas yang ditandai oleh sebuah simbol yang namanya percepatan nah kita lihat dimana letak keterkaitan antara energi usaha dan kekuatan jadi antara energi usaha dan kekuatan dan kita sudah paham bahwa kekuatan itu adalah yang lain adalah gaya ya simbolnya gaya ini simbol usaha dan e simbol energi nah e untuk itu kita saya akan membuat semacam sebuah ilustrasi ilustrasi ya ada sebuah ilustrasi katakanlah ada sebuah beban yang tergantung ya beratnya ini kita katakan 200 Newton jadi 200 Newton itu berarti 20 kilogram kemudian di sini juga ada beban beratnya itu adalah sama dengan 50 Newton ya kemudian kita gambar ini ada sebuah lantai lantai menyebutnya sebagai lantai nah kita sudah lihat bahwa untuk katakanlah kita beri ini si apa namanya gambar A dan ini adalah gambar B jadi ada dua kondisi yang kita perhatikan ya masing-masing katakanlah tingginya 20 meter ya nah kita mengupas dulu dalam kondisi kedua benda dalam keadaan diam ternyata benda A ya benda A yang memiliki masa sebesar 200 Newton jadi benda A yang memiliki masa 200 Newton itu mengandung energi yang kita sebut dengan energi potensial karena faktor kedudukan nah energi potensial A itu sama dengan MGH ya nah katakanlah MA GH nah MGH karena MGH ini sama dengan 200 Newton dikali 20 berarti sama dengan 4000 berarti energinya potensialnya sebesar 4000 ton kemudian kita lihat kita bandingkan coba lihat untuk B ya berarti MB kali GH ya dia punya berat sebesar 50 Newton dengan ketinggian 20 meter maka dia memilih kandungan energi sama dengan 1000 ton ya oke jadi kelihatannya bahwa energi yang dimiliki oleh A itu adalah 4000 Joule B adalah 1000 Joule nah jika jadi jika tali diputus diputus ya jika tali diputus maka baik benda A maupun benda B akan meluncur tiba di lantai jadi akan tiba di di lantai nah nah menurut eh persamaan freefall ya karena ketinggiannya sama ya kalau untuk gereja itu bebas tidak mempersoalkan tentang persoalan masa A jadi hanya freefall berkaitan arah tentang ketinggian dan kecepatan saja karena kenapa karena untuk jatuh bebas percepatan yang bekerja baik pada benda A maupun benda B sama yaitu sebesar 10 meter persekan pangkat 2 karena tingginya sama percepatannya sama maka otomatis kita akan dapatkan kecepatan saat jadi freefall maka kita bisa katakan bahwa kecepatan kedua benda saat tiba di lantai atau di tanah adalah sama sama iya kan nah kalau kita mencoba berpikir sejenak menurut pemikiran menurut pemikiran anak-anak maka kita akan selalu mengatakan bahwa kecepatan A akan kau lebih besar daripada B kenapa karena dia memiliki berat yang lebih besar daripada B yang tersentrikati di kalangan kita bahwa benda yang berat akan jatuhnya lebih dahulu ketimbang benda yang ringan tetapi setelah kita amati berdasarkan freefall maka sesungguhnya apakah yang 200 newton 50 newton asalkan berasal dari ketinggian yang sama maka akan tiba dalam waktu yang sama ke lantai dan akan memiliki kecepatan yang sama ke lantai iya iya kan iya akan tetapi usahanya beda dong ya akan tetapi usaha yang berbeda nah ini sebuah akan tetapi WA tidak sama dengan usaha yang dilakukan oleh A benda A dan usaha yang dilakukan oleh benda B tidak sama nah mari kita lihat kita periksa usaha yang dilakukan oleh benda A adalah MG ini adalah faktor kekuatan gaya dikali dengan H berarti 200 newton ya kali 20 meter sama dengan 4000 Jor A sedangkan usaha B sama dengan ini MA ya MB G kali H sama dengan berapa 50 newton kali 20 sama dengan A usahanya yang beda nah ternyata usaha yang dilakukan oleh A itu sama dengan energi potensialnya oke jadi sama dengan energi potensialnya dan usaha yang dilakukan oleh W B juga sama dengan energi potensialnya nah dengan demikian apa yang bisa kita maknai disini bahwa sebenarnya dalam konteks energi potensial energi kedudukan itu sangat-sangat ditentukan oleh seberapa berat benda tersebut pada kedudukan tertentu ya seberapa berat benda tersebut pada kedudukan tertentu nah itulah yang membedakan antara energi yang terkandung pada suatu objek akan tetapi bagaimanapun besarnya energi potensial yang terkandung pada benda tersebut selama benda tersebut berada pada posisi atau kedudukan yang sama terhadap permukaan bumi ataupun tanah maka yakinlah bahwa kecepatan pada saat tiba di tanah itu adalah sama dan waktu yang dibutuhkan untuk tiba di tanah adalah sama namun demikian meskipun kecepatannya sama akan tetapi memiliki energi yang berbeda nah itu tinjauannya nah sekarang kita lihat meninjau lebih jauh terhadap energi potensial tersebut nah sekarang saya mencoba mengambil bagian yang tadi adalah MB sorry MA ada kecepatan pada saat dia tiba ya nah tentu untuk menentukan kecepatannya karena kedudukannya sama dengan apa sama dengan 20 meter ya berarti kecepatan pada saat tiba di lantai baik untuk VA itu sebesar 20 ya 20 meter per second ya sama dengan 20 meter per second karena tinggiannya sama dengan 20 meter berarti waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tanah adalah 2 detik jadi ini angka pelatat ini ini ketinggiannya berapa tadi 20 meter jadi waktu untuk tiba di tanah itu adalah T nya sama dengan 2 second sehingga kecepatan A tiba di tanah benda A adalah 20 meter dan kecepatan benda B tiba juga adalah 20 meter per second jadi sama saja 20 meter per second tetapi kalau kita ingin menghitung energi potensial sorry energi kinetik karena energi kinetik itu adalah energi yang berkaitan dengan kecepatan jadi berapa besarnya energi kinetik pada saat berada di lantai maka kita bisa menulisnya energi kinetiknya adalah 1 per 2 MA kali V kuadrat ya 1 per 2 MA kali V kuadrat nah kita lihat 1 per 2 MA itu tadi berapa jadi kalau misalnya kita dapatkan ini 200 newton dia punya berat berarti M nya sama dengan 20 kilogram karena harus dibagi dengan 10 meter per second kuadrat kalau yang benda B 50 newton berarti beratnya benda B atau masanya benda B adalah 5 newton sehingga kita bisa menentukan energi kinetiknya ini sama dengan 20 ya oke kemudian kecepatannya dipangkat 2 kan ya kalau ini dipangkat 2 kan maka kita dapatkan energi kinetiknya pada saat tiba di tanah adalah 4000 dan ternyata sama dengan energi potensial nah kemudian kita lihat energi kinetik untuk benda D 1 per 2 mb tentu adalah kb kuadrat nah masanya ini karena 50 50 ya 50 50 Newton berarti 5 kilogram berarti ini sama dengan 1 per 2 2 kali 5 kali 20 pangkat 2 ya 20 pangkat 2 sehingga kita dapatkan 1000 Joule nah apa artinya coba kita lihat pada saat dia berada di ketinggian maka energi potensial yang ini adalah 4000 Joule sedangkan pada saat yang untuk B adalah 50 sama dengan 50 apa 50 Newton sama dengan 1000 Joule jadi pada saat tiba di lantai energinya pun tetap sama dengan berapa 4000 Joule dan energinya ini juga sama dengan 1000 Joule dengan demikian bahwa energi awal jadi jumlah energi awal untuk setiap benda A maupun energi akhir setiap benda A dan B itu tidak mengalami perubahan tidak mengalami eh bukan perubahan tidak mengalami nilai yang tidak ada pengurangan nilai itulah sebabnya dikatakan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan jadi kalau misalkan energinya ini energi potensialnya sudah dari awal adalah 4000 4000 Joule maka setelah tiba di tanah dia juga membawa energi sebesar 4000 Joule jadi dari sisi nilai tidak mengalami perubahan namun demikian dari perubahan tentu akan mengalami yaitu berubah dari energi potensial menjadi energi gerak itulah sebabnya ada hukum kekekalan energi bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan jumlah energi awal sama dengan jumlah energi akhir itu mana konteksnya jadi tidak dapat diciptakan tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi tetapi bentuk-bentuk energinya yang mengalami perubahan dari perubahan energi potensial menjadi perubahan energi kinetik namun demikian secara nilai perubahan ini tidak tidak mengalami pengurangan maupun penambahan dan ini bisa kita lihat dari contoh kasus ini nah sekarang kita kembali ke persoalan usaha mengapa kita harus mengkaji usaha ini karena masih banyak yang sedikit agak 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 kurang kurang memahami tentang usaha walaupun kita tahu bahwa usaha itu kalau kita tulis dalam bahasa inggris kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa apa bahasa matematika ini adalah usaha jadi perkalian dot antara perpindahan dengan dengan arah dengan gaya ini adalah usaha jadi merupakan sebuah perkalian dot perpindahan dengan usaha ya jadi ada perkalian dot antara perpindahan dengan usaha sehingga kalau misalkan perpindahannya itu searah ataupun sejajar dengan F maka usaha itu dirumuskan sama dengan F kali S nah ini penting sekali untuk kita bahas karena kenapa penting karena kita akan kaitkan dengan persoalan energi ya dan kita akan mencoba nah eh suatu saat ada seorang siswa yang bertanya eh berdasarkan definisi tadi bahwa eh dia menganggap mendorong sebuah tembok jadi ada seseorang anak ingin eh menunjukkan bahwa dia sudah mendorong sebuah tembok gitu dia mendorong sebuah tembok tetapi tembok tersebut tidak melakukan perpendahan padahal kenyataannya anak ini sudah mendorong sampai keluar keringatan itu artinya bahwa dia sudah memberikan eh energi jadi sudah memberikan energi kepada tembok tersebut namun tembok tersebut tidak melakukan perpindahan sehingga dia berargumen jikalau demikian energi itu tidak memiliki nilai apa-apa karena benda tersebut tidak melakukan perpindahan tidak melakukan perpindahan karena tidak melakukan perpindahan maka tidak melakukan usaha padahal definisi usaha itu adalah merupakan bentuk penyaluran daripada energi dan dia bertanya bahwa saya sudah menyalurkan energi ke tembok tetapi tembok tersebut tidak melakukan perpindahan nah ini adalah sebuah pertanyaan menarik dan sekaligus menunjukkan bukti bahwa kita tidak memahami antara energi dengan usaha nah oleh karena itu saya ingin memberikan sebuah argumen yang cukup ya bahwa misalkan ini ada ini ada sebuah ya ada sebuah benda benda ini memiliki kekuatan ya dia memiliki kekuatan atau katakanlah benda ini didorong ya jadi ada istilah benda ini didorong ya kalau benda tersebut didorong berarti sebenarnya pada saat kita mendorong itu kita memberikan energi pada saat kita mendorong kita memberikan energi nah selama ini kita selalu beranggapan bahwa pada saat benda tersebut kita dorong itulah gaya dorong jadi ingat benda didorong itu kita menyalurkan kita menyalurkan energi ini jadi pada saat kita jadi pada saat kita mendorong sebuah meja ya maka kita telah menyalurkan energi nah ternyata balok ini bergerak sehingga muncul gaya karena konsekuensinya muncul gaya maka dia melakukan perpindahan sejauh S nah sehingga kita katakan bahwa karena ada gaya ada perpindahan maka bisa kita katakan bahwa benda tersebut melakukan usaha sebesar S melakukan kerja yang tak lain sesungguhnya dorongan kita terhadap balok atau dengan kata lain dengan bahasa lain pemberian energi pada balok sedemikian sehingga balok berpindah sejauh S dimana muncul kekuatan dalam diri balok sebesar F maka itu tak lain adalah bentuk energi yang bekerja jadi salah satu bentuk energi yang bekerja jadi didorong tentu ada kaitannya dengan masa jadi sekali lagi selama ini kalau kita menganggap mendorong sebuah meja maka kita memberikan gaya dan memang betul ada benarnya tetapi sesungguhnya pada saat kita mendorong sebuah meja itu artinya apa kita menyalurkan energi yang kita miliki kita menyalurkan energi yang kita miliki kepada meja tersebut nah karena kita menyalurkan energi pada meja tersebut maka reaksinya adalah meja tersebut dengan kekuatan kemampuan kekuatan yang dimilikinya dengan kekuatan yang dimilikinya maka dia melakukan perpindahan sejauh s karena ada kekuatan ada gaya yang dimiliki benda tersebut dan melakukan usaha perpindahan sejauh s maka kita mengatakan bahwa benda tersebut melakukan usaha sebesar f kali s jadi benda tersebut melakukan usaha sebesar f kali x benda yang melakukan usaha sebesar f kali s itu merupakan perwujudan dari pemberian atau penyaluran energi yang kita miliki oke bisa dimengerti nah sekarang kasus persoalan anak ada sebuah tembok jadi ada tanda panah kita dorong kita dorong juga tembok itu tidak melakukan segerakan kenapa tidak melakukan gerakan padahal saya kita katakan bahwa menurut pemahaman kita menurut pemahaman kita kalau kita ingin mendorong sebuah tembok bahwa saya sudah melakukan usaha saya sudah melakukan usaha bukan bukan kita melakukan usaha tetapi saya sudah memberikan energi kepada tembok tersebut sebagaimana hal yang tadi saya memberikan energi kepada balok yang ada di lantai jadi saya memberikan energi akan tetapi energi yang kita berikan terlampau kecil dibandingkan kekuatan kekuatan kelembaman kemampuan yang dimiliki oleh tembok tersebut sehingga tembok tersebut tidak melakukan perpindahan ya tidak melakukan perpindahan ya jadi pertanyaannya apakah saya telah melakukan usaha ingat bukan 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 kita yang mendorong itu yang melakukan usaha yang melakukan usaha itu adalah objek yang didorong jadi saya perlu klirkan saya perlu klirkan dulu jadi saya ulang sekali lagi kalau saya mendorong sebuah meja maka meja tersebut bergerak nah saya yang mendorong itu memberikan energi jadi energi ini yang saya berikan kepada meja karena energi ini mampu menggerakkan meja tersebut sehingga meja tersebut dikatakan melakukan usaha jadi yang berusaha yang melakukan usaha bukan saya yang mendorong meja tetapi yang melakukan usaha adalah gaya yang bekerja pada meja tersebut nah ini yang saya katakan perlu kita klirkan karena peninjauan-peninjauan persainan tentang usaha itu agak berbeda jadi sehingga kalau misalkan ada sebuah tembok yang didorong oleh seseorang maka itu bukan berarti bahwa orang tersebut melakukan usaha akan tetapi orang tersebut berusaha memberikan energi oke jadi mudah-mudahan ini sudah bisa dimengerti dengan baik nah saya ambil contoh yang sederhana saja ya katakanlah kita belajar yang tidak usah terlalu selimat ini ada ya ini ada mobil ya mogok di jalan nah sekarang kita mau dorong kita coba uji coba yang pertama saya akan menyuduh seorang anak katakanlah anak PK ya untuk mendorong dorong ya dia sudah menyalurkan energi tetapi ternyata mobil itu tidak melakukan gerakan mengapa demikian jadi tidak semua energi yang kita salurkan kepada sebuah benda kepada sebuah objek sedemikian sehingga objek tersebut bisa berpindah tidak kenapa karena setiap objek objek itu memiliki sifat yang kita sebut dengan sifat kegendrungan untuk mempertahankan dirinya itu yang disebut dengan sifat kelembaman ya jadi ada sifat kelembaman jadi memiliki kecenderungan untuk senantiasa mempertahankan dirinya ya dia memiliki juga jadi kalaupun didorong oleh anak jadi anak yang memberikan dorong ternyata mobil ini tidak melakukan gerakan padahal si anak sudah berkata kepada kita dia katakan bahwa bapak saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendorong mobil tersebut tetapi ternyata mobil tersebut tidak bergerak nah ingat pernyataan orang pernyataan pernyataan umum yang mengatakan saya sudah berusaha mendorong mobil tersebut bukan sebenarnya sudah berusaha saya sudah menyalurkan energi yang saya miliki untuk mendorong mobil tersebut tetapi mobil tersebut tidak bergerak artinya apa energi yang diberikan anak tersebut terhadap mobil belum mencukupi belum cukup untuk menyebabkan kendaraan atau mobil tersebut bergerak kenapa karena setiap mobil karena mobil yang diam itu memiliki kecenderungan untuk diam di samping itu kita harus berusaha melawan gaya gesekan nah itu anak padahal dia sudah memberikan kekuatan sorry memberikan energi nah bagaimana halnya kalau misalnya ini kita ganti dengan orang dewasa mendorong ternyata mobil tersebut bergerak oke berarti energi yang disalurkan oleh orang dewasa itu menyebabkan mobil bergerak nah apa perbedaan antara si anak dengan orang dewasa dan ternyata dari kedua gambaran ini memberikan sebuah semacam suatu pernyataan bahwa tidak semua energi yang dimiliki sesuatu itu bisa disalurkan oleh objek yang lain sehingga objek itu melakukan aktifitas oke jadi seperti katakanlah si anak si anak memiliki energi yang dimilikinya tetapi energi yang dimilikinya belum mampu mendorong sebuah mobil mungkin mungkin saja energi yang dimiliki oleh si anak tersebut hanya bisa mendorong sebuah meja yang berukuran kecil gitu jadi energinya itu disalurkannya lewat yang objek yang kecil tetapi objek pada benda yang besar tidak mampu belum mencukupi untuk bisa disalurkan oke sedangkan orang dewasa mampu menggerakkan itu mobil berarti dia sudah memiliki energi yang cukup untuk bisa menggerakkan mobil tersebut jadi sekali lagi bahwa energi itu eh yang dimiliki harus disalurkan sesuai pada tempatnya jadi harus disalurkan sesuai pada tempatnya gitu jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa kita menggunakan energi jadi sama halnya saya ingin mengatakan bahwa eh untuk mengangkat eh sebiji batah tidak perlu kita sampai mengeluarkan energi yang luar biasa besarnya untuk mengangkat tersebut maka kita tinggal menyesuaikan energi-energi eh yang eh kita miliki sesuai dengan objek yang akan kita salurkan energi ke objek tersebut gitu jadi maknanya begini bahwa sesiap orang memiliki potensi energi yang sebagai contoh yang saya katakan tadi antara seorang anak dengan orang dewasa memiliki potensi energi tetapi potensi energi yang dimiliki oleh kudel kedua-duanya berbeda potensi yang dimiliki oleh orang dewasa ternyata digunakan bisa digunakan untuk mendorong mobil sehingga mobil tersebut dapat bekerja tetapi potensi yang dimiliki oleh seorang anak anak untuk mendorong mobil itu belum mencukupi untuk bisa melakukan mobil tersebut aktivitas mungkin potensi energi yang dimiliki oleh seorang anak cocoknya hanya untuk mendorong benda-benda yang meja-meja yang ukurannya kecil itu adalah potensi kenapa karena setiap energi yang terdapat di dalam diri seseorang itu merupakan sebuah satu kesatuan yang utuh merupakan satu kesatuan yang utuh oleh karena itu maka manfaatkanlah energi yang dimiliki agar itu bisa bermanfaat sesuai dengan fungsinya jadi ibaratnya saya ingin selalu mengatakan bahwa kita memiliki sebuah parang yang kan gitu parang nah kalau parang ini kita gunakan untuk memotong kangkung memang bisa terpotong tetapi tidak efektif dan tidak efisiensi maka gunakanlah potensi energi yang kita miliki sesuai dengan pada tempatnya nah itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini karena meskipun pembahasan kita hanya sangat sederhana sekali tetapi saya ingin memberikan sebuah wawasan yang cukup luas bahwa mohon di dalam mengkaji mempelajari fisika kita tidak hanya sekedar mengkajinya berdasarkan formulasinya berdasarkan simbol-simbolnya berdasarkan rumus-rumusnya tetapi dibalik semua itu ternyata setiap besaran-besaran yang kita pelajari itu memiliki nilai-nilai filosofis nah sama halnya dengan persoalan energi yang saya katakan tadi kadangkala kita susah membedakan apa itu energi dan apa itu usaha ya jadi energi itu sekali lagi saya simpulkan energi itu adalah sesuatu yang menyebabkan objek melakukan aktivitas gitu sedangkan usaha adalah merupakan sebuah perwujudan ataupun penyaluran bentuk penyaluran energi pada objek tersebut gitu nah itulah sebabnya ada satu prinsip yang mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan energi itu itu hanya bisa berubah bentuk dari energi potensial menjadi energi kinetik dari energi kinetik menjadi energi cahaya dari energi cahaya menjadi energi panas dan lain-lain sebagainya itu yang kita pelajari dari konteks energi nah kemudian kedua hal yang menarik dari sisi aspek spiritual bahwa setiap orang memiliki potensi setiap orang memiliki potensi sekali lagi setiap orang memiliki energi nah gunakanlah energi ini pada tempatnya jadi gunakan energi ini pada tempatnya agar penyaluran energi yang kita gunakan itu memiliki nilai efektifitas dan nilai efisiensi karena apapun yang kita lakukan saat sekarang itu itu membutuhkan energi baik demikianlah penjelasan singkat mengenai konsep energi ini dan memang saya yakin masih banyak hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya yang berkaitan tentang energi karena energi itu bukan hanya berkaitan tentang energi kinetik energi potensial energi cahaya energi panas dan masih banyak lain-lain halnya seperti energi kinetik energi bunyi energi gelombang banyak semua energinya tetapi pada prinsipnya saya katakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan tetapi energi itu hanya bisa berubah bentuk dari bentuk A menjadi bentuk B dari energi potensial menjadi energi kinetik baik demikianlah saya akhir saja perkulian kita pada hari ini semoga ada manfaatnya dan saya akhiri sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih